Nah kita udah connect ya disini udah terkonek kita udah dapat IP juga disini internet Halo kembali lagi di channel dunia web di video kali ini kita akan mencoba melakukan setting link konfigurasi VPN pada perangkat TP-Link wr840n Oke di sini kita cek dulu ya kita login ke modemnya ketik disini TP-Link wv.net username nya admin passwordnya admin Oke berhasil connect kita cek disini di bagian Oh security ya Nah di sini ada tiga VPN yang disupport yaitu PPTP l2tp dan episek Nah kita akan menggunakan l2tp disini pertama kita akan create l2tp VPN ya di sini saya sudah mempunyai mikrotik chr ya yang saya gunakan untuk server VPN kita bisa klik PPP kita klik script disini kita bisa masukin misalnya dunia wv pasoknya dunia pasoknya dunia wv servisnya l2tp profilnya depok encryption kita set kasih ip-nya tuh 10 20 30 titik mana tadi 10 20 31 untuk remote adesnya 10 20 30 di 14 ya nyapi 14 yang belum ada di sini kan Oke ini udah kita bikin username pasoknya kita coba kita terapkan di TP-Link wvr840n Oke langsung aja kita terapkan klik menu network disini di klik menu one di bagian one setting ini kita pilih connection tabnya l2tp nah disini kita masukin username password yang udah kita buat tadi dunia wv maksudnya dunia wv dunia wv Oke ada sing tabnya pilih dinamik aja kita klik connect tembok deep dulu Chapo connection always on Oke Hai 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 dynamic save the server-produs namefield.net cannot be empty ini belum terhubung ya cek lagi di sini cek bagian log di sini ada l2tp package dari sini ada mas ada masuk ya Oke server atau IP address Nah kita masukin nih IP addressnya di sini tersep Hai Nah kita ada konek ya di sini udah terkonek kita udah dapat IP juga disini internet IP addressnya sudah 10 20 30.14 which is itu adalah IP yang kita berikan dari server chrvpn kita 10 20 30 20.14 sini ya Nah kita bisa cek di kalau kita what is my IP what is my IP nah disini udah detek ya my IP address location Singapura yes punya diselucin karena disini memang saya taruh di diselucin servernya Oke demikian cara konfigurasi VPN di perangkat tp-link wr840n jadi kita masukin pilih koneksi dengan tabnya l2tp mesin username passwordnya lalu klik konek setelah itu kita masukkan di sini server IP address ini masukkan IP atau dari server VPN anda lalu klik tombol save Oke sangat mudah ya caranya kalau udah disini tombol koneknya udah mati disini muncul diskonnya artinya udah terhubung Anda bisa cek di what is my IP.com kalau udah muncul seperti ini lokasinya udah berpindah ke lokasi VPN server server Anda berarti konfigurasinya udah berhasil Oke demikian video kali ini kalau ada pertanyaan tulis kolom komentar jangan lupa like share dan subscribe videonya Terima kasih sub indo by broth3rmax Terima kasih.